Kitab Amsal, Pasal 19 Lebih baik miskin tetapi jujur daripada kaya tetapi tidak jujur. Tidak baik kalau orang tidak berpengetahuan. Perbuatan yang tergesa-gesa mengakibatkan banyak kesalahan. Ada orang yang mungkin kehilangan kesempatan oleh karena kebodohannya sendiri, tetapi ia menyalahkan Tuhan untuk itu. Orang yang kaya mempunyai banyak sahabat dalam tanda kutip, tetapi yang miskin dijauhi orang. Saksi-saksi dusta pasti kena hukuman dan pembohong pasti ketahuan. Banyak orang minta pertolongan kepada orang yang murah hati. Semua orang menjadi sahabatnya. Orang miskin dijauhi oleh sanak saudaranya dengan perasaan malu, apalagi oleh teman-temannya. Ia memanggil-manggil mereka, tetapi mereka sudah pergi. Orang yang mengasihi kebijaksanaan mengasihi dirinya sendiri dan akan berhasil. Saksi dusta pasti dihukum dan pembohong pasti tertangkap. Tidak pada tempatnya orang bebal berhasil atau seorang hamba memerintah anak-anak raja. Orang bijaksana menahan amarahnya dan mengabaikan penghinaan. Ini adalah keuntungan baginya. Kemarahan seorang raja sama berbahayanya dengan kemarahan seekor singa, tetapi kebaikannya menyegarkan seperti embun di atas rumput. Seorang anak yang memberontak adalah melapetaka bagi ayahnya, dan istri yang cerawet menjengkelkan seperti bunyi tatasan air yang tidak ada hentinya. Seorang ayah dapat memberi anak-anaknya rumah dan harta benda, tetapi hanya Tuhanlah yang dapat memberi mereka istri yang berakal budi. Kemalasan membuat orang ingin tidur saja, dan orang malas akan menderita kelaparan. Orang yang berpegang pada perintah Allah akan terpelihara nyawanya, tetapi orang yang mengabaikan perintahnya akan mati. Menolong orang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan, dan ia akan memberi bunga yang tinggi untuk pinjaman kita itu. Didiklah anakmu sejak masa kecilnya sementara ada harapan. Kalau tidak, engkau akan merusak hidupnya. Orang yang cepat marah harus menanggung sendiri akibatnya. Sekali engkau menolong dia, engkau harus terus menerus menolongnya. Terimalah nasihat supaya engkau menjadi bijaksana sepanjang sisa hidupmu. Manusia membuat banyak rencana, tetapi keputusan Allah yang terlaksana. Orang yang baik hati disenangi orang, dan lebih baik miskin daripada tidak jujur. Hormat akan Allah memberi hidup, kebahagiaan, dan perlindungan terhadap kejahatan. Ada orang yang begitu malas, sehingga makan sendiri pun ia tidak mau. Jika seorang pengejek dihukum, maka itu menjadi pelajaran bagi orang-orang lain. Jika seorang bijaksana ditegor, ia akan menjadi lebih bijaksana. Orang yang melawan ayahnya atau mengusir ibunya adalah anak yang sangat memalukan. Janganlah mendengarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Saksi dusta tidak mau peduli akan kebenaran. Ia terlalu gemar akan dosa-dosanya. Para pengejek dan pemberontak akan dihukum dengan berat. Terima kasih telah menonton!